bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ikhwan fidin yang dirahmati wa ta'ala kalau kita lihat pada kisah ramayana ada satu raksasa yang namanya meskipun dia adalah raksasa dengan bentuk yang menyeramkan tapi berhati mulia maka dalam sabdanya nabi bersabda sesungguhnya Allah tidak melihat pada jasadmu dan rupamu walaikin yang dulu ila kulubikum wa'akmanikum akan tetapi Allah melihat pada hati kamu niatan-niatan kamu dan amal-amal yang kamu kerjakan meskipun mungkin bentuknya adalah raksasa bentuknya adalah orang-orang yang melarat orang-orang yang hina dalam mata pandang dunia tapi kalau dia punya hati ikhlas punya amal yang soleh maka dia akan mulia di hadapan orang sahabat bila arabah kalau kita lihat pada jasadnya mungkin beliau adalah seorang buddha orang yang hitam tapi dia punya kedudukan tinggi di hadapan Allah karena amalannya dia adalah seorang mu'adinya Rasulullah dia adalah orang yang rajin untuk berundur dan sholat setelah hundur maka mari kita semuanya jangan pedulikan pada jasad dan rupa tapi pedulikan pada amal dan niat yang ada dalam hati bahkan Allah berhidman inna akum rakum intaullahi adhokum sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling takwa semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang mulia di hadapan Allah dengan ketakwaan dengan keikhlasan dan dengan amal soleh kita semuanya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati